Informasi pertama pada hari ini pemirsa, Kepala Puskesmas Semboro Dr. Megawati akhirnya memberikan bantahan terhadap statement masyarakat termasuk 6 kades yang menilai pelayanan Puskesmas Semboro buruk. Menurutnya tuduhan tersebut tidaklah benar karena sejatinya Puskesmas memang harus menaati prosedur yang berlaku. Pihak Puskesmas Semboro membantah telah memberikan layanan yang buruk kepada masyarakat. Menurut Kepala Puskesmas Semboro Dr. Megawati, pihaknya tidak bermaksud untuk mempersulit proses rujukan. Justru, Puskesmas Semboro sudah memberikan rujukan sebanyak 31,28 persen, sehingga telah melebihi batas maksimal jumlah rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu harus di bawah angka 12 persen. Pihak Puskesmas juga harus taat kepada prosedur yang benar, yaitu pasien harus diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah memang perlu dirujuk, ataukah cukup dirawat di Puskesmas sehingga tidak perlu dirujuk. Dr. Megawati juga selalu melarang para sopir ambuldes untuk meminta-minta biaya kepada keluarga pasien, sehingga penggunaan ambulan desa harus gratis. Dr. Megawati berharap semua stakeholder memahami prosedur yang benar terkait layanan Puskesmas. Pihaknya juga siap berkoordinasi secara baik dan terbuka, serta siap melakukan perbaikan jika terbukti terdapat kekurangan. Capaan kami sampai 31 persen dirujuk. Jadi kalau dinyatakan kami mempertulai tujukan saya kira tidak tepat. Yang lebih tepat mungkin kami mengajari, memintarkan masyarakat supaya mana yang bisa ditangani di Puskes tetap dilayani di Puskes 1, sedangkan yang harus dirujuk maka kami akan merujuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, mengenai pembelian obat di luar Puskesmas. Karena memang kondisi obat-obatan tertentu di Puskesmas tidak ada. Sehingga pasien yang membutuhkan dan menginginkan untuk di injeksi, disuntik, terpaksa kami buatkan resep keluar. Tapi dengan catatan, mereka sudah diberikan informasi, sudah diberikan keterangan bahwa obat ini tidak ada di Puskesmas. Sehingga kalau mereka minta, maka harus beli di luar. Kemudian yang terakhir tentang visitor, kami melakukan visitor setiap hari, selama hari kerja, kepada pasien di Ranap. Dan kebetulan dokter di Puskesmas Semboro ini hanya satu, hanya saya. Jadi ketika saya harus rapat ke dinas, ke pembeda dan sebagainya, kadang-kadang kami tidak bisa visitor, saya tidak bisa visitor. Nah, untuk penggantinya, kadang-kadang saya harus visitor malam hari atau siang hari, sore hari, di luar jam kerja saya. Tetapi itu saya lakukan sepata-mata untuk kepentingan pasien. Salah satu keluarga pasien rawat inap di Puskesmas Semboro mengaku, tidak menemukan pelayanan yang buruk. Justru, warga ini merasa puas dengan layanan Puskesmas, termasuk layanan ambulan gratis. Cukup baik, dari awal diterima di UGD juga langsung ditangani. Berarti ibu puas ya ibu dengan pelayanan Puskesmas Semboro ya. Terus ke sini naik apa ibu? Diantarkan ambulan pak. Tarik biaya ibu? Wah ya, enggak dong. Malah luar biasa. Saya enggak tahu apa apa, pokoknya pasiennya sampai selesai. Gitu ibu ya. Sama pak super ambulannya diantarin sampai beres. Gitu ibu ya. Enggak ada biaya, enggak ada sama sekali pak. Penanggung jawab koordinator ambulan Puskesmas Semboro mengatakan, tidak pernah meminta imbalan apapun dari keluarga pasien, apalagi pasien BPJS ataupun program CKREN. Pasiennya itu memiliki BPJS atau pakai CKREN yang programnya Bapak Bupati itu, itu kita tidak menarik biaya sama sekali. Jadi kecuali kalau ada pasien umum, nah itu sudah ada perdanya atau retribusi dari Dinas Kesehatan. Jadi kalau untuk yang umum, kita menarik biaya Bapak. Tapi kalau untuk yang BPJS atau yang CKREN, itu kita gratiskan semua. Dan itu sudah ada anggarannya dari Dinas Kesehatan maupun Kabupaten untuk BBM-nya.